Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka hampir satu tahun lalu, tiga tersangka unsur mantan pimpinan DPRD Kabupaten Seloma hingga kini belum jelani persidangan. Kasus korupsi BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Kabupaten Seloma yang telah menetapkan tiga orang unsur mantan pimpinan DPRD Seloma jadi tersangka pada tahun 2021 lalu hingga kini belum jelani persidangan. Kabupaten Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno mengatakan berkas ketiga tersangka kasus korupsi BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas DPRD Seloma itu belum memasuki tahap P21 atau tahap 2. Lantaran dari pihak kejaksaan belum menyetujui atau menerima berkas ketiga tersangka dan bahkan sudah dua kali berkas tersebut dikembalikan oleh pihak kejaksaan ke penyidik tipikor Polda Bengkulu. Sudah dikirim dua kali, masih B19 lagi, kemudian kembali B19 lagi, sudah dua kali. Ya ada petunjuk dari jaksa, ya kita lengkapi. Sudah dilengkapi? Sudah dilengkapi. Kemarin sudah dilimpahin, kemudian ada petunjuk lagi, ya nanti kita lengkapi lagi. Muka-muka yang kedua ini bisa cepat selesai dan bisa B21, satu, kemudian proses bisa berlanjut ke meja hijau. Dalam perkara ini, penyidik tipikor Polda Bengkulu telah menetapkan tiga orang unsur mantan pimpinan DPRD Seloma Jadi tersangka, yakni Husni Tamrin, Ulil Umidi, dan Okti Fitriani. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!